Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel aku Ita Rasida Jangan lupa yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe Terima kasih Video kali ini aku akan kasih tips ke kalian ala aku sendiri Bagaimana caranya agar kita diizinkan dan diperbolehkan memakai hijab Ketika bekerja ke negara muslim seperti Taiwan Yang pertama harus yakin Kenapa harus yakin karena kalau kita gak yakin kita akan merasa kesakitan Bahwa majikan tidak akan mengizinkan Jadi kita harus yakin bahwa majikan akan mengizinkan apa yang kita inginkan Seperti memakai hijab ini Yakin 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 Nah tips yang kedua kita harus mengambil hati majikan Seperti apa Jadi apabila kita melaksanakan tugas itu harus serius Serius dan juga tepat waktu Jangan sampai mengecewakan majikan kita Yang ketiga Bicara baik-baik kita izin kepada majikan Majikan saya memakai hijab di dalam bekerja Dan nyanginkan ke mereka bahwa Hijab ini tidak ada hubungannya dan tidak ada satu tonnya dengan pekerjaan kita Bahkan tidak akan mengganggu aktivitas dalam pekerjaan kita Nah dan sebelumnya semua itu diizinkan sama majikan Kalian harus bilang dulu sama agensi Nah dalam agensi itu ada tugasnya masing-masing Ada sales Ada penerjemah Kalian yang belum pilihkan bahasa Tapi saya juga harus bilang dulu ke penerjemah Kita tolonglah ke penerjemah untuk menyampaikan kepada majikan kita bahwa kita ini berhijab, kita muslim Jadi kita bekerja akan mengenakan hijab Tip selanjutnya adalah pakailah hijab yang simple Insya Allah seperti yang saya pakai ini juga simple Jadi waktu kita bekerja tidak akan mengganggu pekerjaan kita Tip yang terakhir adalah berdoa dan selalu berusaha Jangan pantang menyerah untuk meyakinkan kepada majikan kita bahwa hijab itu tidak akan mengganggu pekerjaan kita Yang terakhir kita harus benar-benar meyakinkan majikan kita bahwa hijab ini tidak ada hubungannya dengan terorisme Oke Diatif sis ala aku sendiri agar kita diizinkan memakai hijab dalam bekerja di udara nomor ini oleh majikan kita Pasti banyak sekali majikan yang tidak mungkin akan berhijab dalam bekerja di rumah mereka Karena mereka kira hijab ini akan mengganggu pekerjaan kita Tapi apabila kita yakinkan dan kita harus terus bekerja keras meyakinkan majikan kita Insya Allah majikan kita akan mengizinkan Pelan-pelan pasti mereka akan mengizinkan Pastinya kalau kalian yakin dan pantang menyerah untuk memujuk mereka untuk memperbolehkan kalian berhijab Mereka pasti juga akan mengunggu dengan kerja-kerja kita yang bagus mereka akan lulus sendiri Oke guys terima kasih Ini tips-tips dari aku ala aku Itaro Sida Mudah-mudahan bermanfaat dan coba kalian praktekan apabila kalian berhasil atau kalian belum berhasil Kalian bisa komen di bawah apa sih kenapa sih majikan kalian tidak mengizinkan kalian Oke sekian dari aku terima kasih Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb